Pemirsa Pasca diguyur hujan deras Rabu Petang, Kota Padang dikepung banjir hingga 1 meter. Salah satunya di kawasan pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Namun genangan banjir di kawasan ini tidak berdampak terhadap aktivitas di pelabuhan. Untuk layanan penyandaran kapal dan kapal keluar tetap berjalan normal seperti biasa hingga hari ini. Tingginya intensitas hujan yang menggir Kota Padang serta terjadinya peningkatan debit air laut akibat air pasang, mati bekal sebelah lokasi di kawasan mata air kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Rabu Sore dikepung banjir hingga setinggi 1 meter. Tak terkecuali di pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Genangan air yang terjadi di kawasan pelabuhan ini terjadi dari Rabu Petang hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Namun peristiwa ini tidak berdampak terhadap aktivitas di pelabuhan Teluk Bayur. Berdasarkan keterangan dari GM Pelindung 2 Teluk Bayur, Armen Amir, kapal-kapal yang dilayani pada sore hari kemarin sampai malam hari sejak turunnya hujan deras kemarin tidak berdampak terhadap layanan. Layanan penyandaran kapal dan kapal keluar tetap dapat dilayani dengan baik. Sedangkan untuk kegiatan bongkar muat barang dihentikan sementara karena beberapa kapal akan memukar atau membuat semen, pupuk, dan cangkang yang memang retan untuk terkena air. Sedangkan untuk kapal-kapal yang membawa peti kemas, layanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya saat terjadi hujan. Banjir yang sempat mengendangi kawasan Teluk Bayur ini kembali menyusut setelah 3 jam kemudian. Kawasan tersebut usai digur hujan deras. Hingga kini pun aktivitas di pelabuhan dan perkantoran tetap berlangsung normal seperti biasa. Ya, memang kemarin sama-sama kita ketahui bahwa sore hari itu hujan sangat lebat sekali terjadi. Hampir di semua kota Padang, khususnya di Teluk Bayur, puncaknya itu sekitar jam 17. Itu digur hujan lebat, kemudian disertai dengan airnya pasang. Sehingga beberapa ruas jalan dan beberapa tempat tertentu kita itu tergenang air. Dan malah di kantor kita ini air itu sempat naiknya. Tetapi pada saat setelah maghrib, sekitar sholat maghrib, pasang itu surut dan air itu kemudian kembali menyusutnya. Nah, di dalam kurun waktu tersebut, Alhamdulillah semua kegiatan layanan, kegiatan kepelabuhanan kita tetap berjalan. Ada kegiatan bongkar muat yang terjadi, yang sudah dilakukan menjelang hujan itu. Ada bongkar bungkil dan yang lainnya itu, itu tetap berjalan seperti mana biasanya. Dan pas pada saat hujan lebat itu tadi, memang kita ada layanan bongkar pun auto semen dan pupuk. Ya, karena memang hujan itu kita hentikan, kita tunda sementara waktu.